Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya, kalau ngandani itu Bayangkan kalau kamu jadi dia Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa Kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan Orang ngaramkan judi gitu, barang dikasih tahu Tapi yang menang anak jenengan, Alhamdulillah Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya Kalau anaknya yang menang ya seneng Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu khalilur rahman Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat Suatu saat beliau diterbangkan di alam Malakut Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga Saya masih ingat betul Mungkin kalau anda beda halaman, karena beda citaan Setelah diterbangkan di alam Malakut Diperlihatkan sama Allah Ada orang bezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim Ya Allah habisi saja mereka Mereka hidup di bui engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka datuat sama engkau Sehingga cerita di fase itu Saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin tiga atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu Kemudian beliau diminta menyembelih anaknya Ini versi kitab khikam Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu Anak saya ini buah hati saya Kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah Apa kamu tidak ingat ketika Kamu sangkat di alam Malakut Kemudian kamu usul bunuh-bunuh Saya tidak mempertimbangkan usul anda Tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir Terus ya karena ini anak saya ya Allah Terus kata Allah Rumah yang saya ngomong Sembukkan mata ini Gak gawean kau Sembukkan mata ini Saya yang bikin Kemudian anda enak aja usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu Di eranya itu Ashwakurnas Orang paling sayang sama manusia Karena kadang kita keras itu ya Kebetulan itu tidak anak kita Tidak keluarga kita Cara orang Jawa itu kan gitu ya Kalau ada perempuan Terus macak yang macam-macam Pakai sepeda montor cowok Terus wah itu luput suwok Semoga-moga gini Tapi setelah dikasih tahu Ini kok ponaknya jenengan Semoga-moga selamat Jadi jangan-jangan kemarin Pak Ahlil Maasih itu Kebetulan itu tidak keluarga kita Kalau keluarga kita Yang pernah salah Daripada kita Semangat kita Mintakan maaf Jangan-jangan kita didiktir hukum sosial gitu Jadi orang yang salah Kebetulan itu orang yang menservis kita Atau keluarga kita Atau orang dekat kita Jangan-jangan semangat kita Mintakan ampun Tapi kalau sama orang lain Kebetulan musuh kita Kita semangatnya minta itu Kena adat Nah ini yang Tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan Niru Rasulullah SAW Nabi itu rahmatan Lil'alami Bahkan kemarin Saya ngaji virtual Sama beberapa habaib Ada habib Ali Al-Jufri Dari Ada habib Alwi dari Kuitang Ada habib Nabil Al-Musawa Dari sekian habaib itu Saya masih ingat Di antaranya yang didawuhkan Rahmatan Lil'alami itu Ketika Nabi Disakiti oleh kaumnya Dan itu mereka masih kafir semua Itu mereka Dapat doanya Nabi Allah Mahdi Kami fa'enahum layaklamun Kayak apa baiknya Nabi Orang yang menyakiti Yang melukai Tapi Nabi masih berdoa Allah Mahdi Kami fa'enahum layaklamun Seidina Umar Dapat doanya Nabi itu Ya khina kana kafiran Ketika masih kafir Didoakan Allah ma'isil islam bi'umar Itu ketika masih kafir Itu pelajaran bagi kita Bahwa Yang sedang tidak cocok pun itu Berhadap doa kita Ya ya doa Supaya kondisi kita Baik Hari tak apa baik Karena agama ini Saya berkali-kali bilang Limangka Nayarjuwa Hawalyom al-akhir Agama ini diperuntukkan Bagi yang selalu punya harapan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya cerita Mukhasabah ini Tentang Hubungan kita dengan Allah Di Indonesia itu Banyak orang fasik Banyak orang nakal Di mana-mana orang nakal itu Mayoritas Berkahnya harapan Mungkin saya kira sholat Mungkin sekarang belum Belum dermawan Suatu saat dermawan Barokanya itu Kefasekannya diakib sementara Sedang fasik Sedang tidak benar Karena Kiyai-kiyai kita Para guru-guru kita Para haba'e putamanya itu Mesti bilang Semoga khusnul khotimah Nah barokanya Doa itu Semoga khusnul khotimah Itu menjadikan Satu pola sosial Yang sedang fasik ini Masih diharapkan Jadi lebih baik Jadi lebih Sehingga kita Tidak ngambil Sikap ekstrim Yang ingin menghabisi Atau ingin mengadilin Karena selalu kita Punya harapan Punya harapan Dan agama ini Limangka Nayarjuwa Hawalyom Bayangkan itu Kalau yang nakal itu Anak kamu Pasti kamu gak inginkan Langsung Adab dapat apa Padahal kita semua Jadi tokoh ini Abul kuli Bapak dari semua Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jalan-jalan Kemudian melihat Perempuan sedang Apa Menyalakan api Kalau apinya mati Ditiup Anaknya dijauhkan Nanti kalau Sudah jauh dari api Anaknya digendong lagi Terus kata Rasulullah Matur ke semua sohabat Aro'aitum anahe Tih ta'rihatan Waladaha al-anar Apa kamu berpendapat Bahwa perempuan ini Akan melemparkan Anaknya ke neraka Tidak ya Rasulullah Tidak akan Seorang ibu Melemparkan anaknya Ke api Terus kata Rasulullah Allahu arhamu Min hati Biwala jihah Allah lebih rahman Lebih rahim Dibanding orang tua ini Kepada anaknya Ini yang harus kita Kenalkan terus Kita Kampanyakan terus Supaya orang hubungannya Dengan Allah itu Nyaman Asyik Sehingga dengan demikian Selalu ada harapan Bahwa yang sedang nakal ini Suatu saat tobat Kita tidak boleh Menghukumi Pasti begini Pasti gini Itu tidak wilayah kita Itu juga yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Secara lahir Nabi itu Tidak berkenan Sama Wahsy Karena Wahsy itu Salahnya Salah fatal Karena membunuh Ahabban nasi Rasulullah Yaitu membunuh Sayyid Hamzah Ketika Wahsy tobat Nabi itu nerima tobatnya Dan ketika beliau Dengan Basari Hanya tidak siap Ketemu Wahsy Karena harus ingat Sayyid Hamzah Basaranya itu rutin Oke kamu iman Satu rutin Tapi jangan sering ketemu saya Karena kalau ketemu kamu Saya masih ingat Sama paman saya Sayyid Hamzah Kita bisa ngelola Seperti itu Kita tidak cocok Sama orang Bagaimanapun mereka Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita tetap mencintai mereka Misalnya kalau beda agama Mereka sama-sama Orang Indonesia Kita mencintai mereka Atas sama warga Indonesia Tapi kalau misalnya Potongannya orang cocok Beda kultur Bawaannya itu Mangkel nocor Jawa Ya bisa di ilmu Jangan ketemu Orang sudah tidak cocok Ketemu Nyari solusi Orang ini Senek Itu kan ya repot Ya sudah Kalau tidak pati cocok Jangan sering Ketemu Dan itu kita bisa Memanage seperti itu Itu bisa Saya berkali-kali Cerita tentang Imam Syafi Kalau dikasih tahu Ya Imam Abba Abdillah Wakilannya Imam Syafi Tetangga Anda ini Ternyata banyak Yang tidak senang Anda Jawabnya beliau senang Ya bagus Kalau tidak senang saya Anda hutang saya Jadi gara-gara Sama yang senang aku Ngatur aku ini Dan mungkin sama mana Senang kan ya enak Jadi hidup itu Diagap happy Kalau senang ya Teman silaturahim Kalau tidak senang Ya tidak bakal hutang Baru kairan senang Itu tidak ganggu Jadi dulu itu Orang bisa Melola Senang tidak senang Itu bisa Karena ada Kearifan Kearifan Hubungan dengan Allah SWT Hidupnya selesai Karena Mereka sibuk dengan Allah Makanya kata Ulama-ulama tasawuf Kamu jangan melihat Manusia perilakunya Tapi kamu juga harus ingat Yang gerakan semua itu Allah SWT Dengan demikian Kita farah Kita senang Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik Kemudian Kesampean yang diinginkan Karena Anas main Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi Andikan Allah menghendaki Yang saya inginkan Kesampean Pasti itu kesampean Jadi dianggap Kegagalan Anas Yang manggil Yang dituju Nabi itu Ya kresahnya Awoy enteng saja Si Dina Ali Lebih parah lagi Yang dia Yang dialamin Itu dalam-dalam beliau Kalau dipanggil itu Cepat-cepat kesana Ketika ditanya Kenapa kamu tak panggil Cepat ke saya Amin Karena aku tahu Kau orang baik Orang baik itu Pemaaf Jadi makanya Orang-orang sholat dulu Itu bodhan Bodoni itu Makanya Sekarang kalau ada orang bodoni Itu mesti bidik orang sholat Kalau orang-orang sholat itu Kakihan khusnudton Maksudnya sering dibodoni Abdul bin Umar itu Masyur itu Kalau ada buddhanya Serang sholat Sergap sholat itu Dimerdekakan Akhirnya enggak sholat-sholat pun Pura-pura Sholat Akhirnya juga dimerdekakan Ketika ditanya Kenapa kau merdekakan Padahal mereka sholatnya Menipu engkau Kata-kata pembisik-pembisik itu Man khuda'ana lillah In khuda'nalah Dia nipu atas nama Allah Berarti saat tertipu Juga atas nama Allah Enggak masalah dong Semuanya demi Allah Subhanahu Jadi ketika kita Ketemuk Men sifati Allah Itu ghofir Allah pemaaf Jangan kamu Enggak fair Untuk diri kamu Nifati Allah Ghofir Pada orang lain Allah kamu sifati Jadi Allah kamu atur Kayak MC tadi Ngatur saya Jadi Allah Allah itu apa Kalau pada saya Ghofir Kalau pada musuh saya Saya tidur Itu enggak fair Kalau Anda punya harapan Kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah Ghofir Sebenarnya Allah pada musuh kita Ya bisa saja Allah ghofir Bisa saja Allah rahman Sehingga kita melihat Orang lain yang kita Tidak cocok Itu ya enteng saja Itu min umati Rasulillah Sing tanah luhu syafa'atu Tanah luhu Sa'atu rahmati Tanah luhu Fair Jangan dengan kita Kayak Mesti dapat rahmat Jangan orang lain Kayak Allah pasti Satu Itu enggak boleh Sehingga ketika ada Orang badui Sehingga cerita Orang badui ini Kencing di medjid Semua sohabat Membentak dia Yang enggak mentah Hanya nabi dok Sangking manggalnya Orang ini Karena semua sohabat Bentak Kecuali nabi Setelah dibenarin nabi Terus nabi nyuruh Subwa aliza nuban minmain Setelah disucikan medjid itu Dia berdoa Keras sekali Allahumarhamni wa muhammadan Walatarhamma ana ahatan Ya Allah yang berhak Dapat rahmat Maksudnya saya Dan nabi muhammad Yang lainnya Jangan Karena yang lainnya Itu jengkelin Gitu aja Saya salah dimarah-marah Jadi kalau kamu Doa terbatas Kayak orang bedui ini Kayak orang akrabi Apa kata nabi Lakot tahat serta wasian Allah yang rahmatnya luas Menjadi kamu sempitkan Karena kamu mau atur Allah hanya rahmat Pada Indonesian power Pada NO Pada kita Yang orang lain Enggak perlu dapat Itu kan kasihan islam Karena islam terus Enggak dimiliki semua orang Allah enggak dimiliki semua orang Rasulullah enggak dimiliki semua orang Karena di PNO Di Pormas tertentu Enggak boleh seperti itu Enggak boleh tahat serta wasian Kata nabi Enggak boleh Mempersempit Rat yang rahmatnya itu lu Luas Ini semoga Etika ini kita pakai di Indonesia Yang sedang faksa kita harapkan Lebih baik Yang sedang Enggak dapat hidayah Kita doakan dapat apa Hidayah Masyur kan Makanya tadi saya mohon Sama Habib Ali Supaya Habib Ahmad Supaya tetap Mahalul Qiyam Tabaruk sama Habib Ali Di antara doa-doa Di simtudurur Masyur itu Jadi harapannya Jadi harapannya para orang-orang baik Semoga yang dosa itu Dimaafkan Yang sedang salah Dibuka Bikin lebih baik Nabi itu tugasnya juga gitu Nabi itu tugasnya juga memintakan Ampun yang sedang salah Nah ini cobalah Jadi etika kita Mukhasabah kita Jadi mukhasabah itu Cara berpikir kita set Kita pikir ulang Ternyata semangatnya Seorang nabi itu Semangatnya itu Memintakan Ampun Orang ahli tafsir Tahu semua Kalau nabi itu Tidak mungkin dosa Jadi itu Khitabunin nabi Wa uri dhabihi umat Itu khitab nabi Tapi yang dimaksud itu Umatnya Karena nabi Tidak akan ngalami Zambun Tidak akan ngalami Dosa Sekarang enggak Kadang-kadang kita ini Kalau orang lain salah itu semangat Kalau di perusahaan Ada teman salah Apalagi memiliki salah itu senang Barokannya salah bisa ganti Jadi Kalau mungkin di dunia Tokoh juga gitu Barokannya ada tokoh salah Kita yang jadi populer sendiri Tidak boleh seperti itu Kita harus salimu sutri Ijami il muslimin Jadi ini Harus dilatih Saya tadi Matur sama Habib Ahmad Latihan kita Jadi hidup Nabi itu kalau Resep jadi wali itu Kata nabi gampang Kata nabi Kalau kamu ingin Disenangin Allah Ya sudah Kalau kamu Asbahta Amseta Gini-gini Perasaan kamu Kata nabi Jangan punya perasaan Khil sama orang muslimin Itu sudah Wadhalika mensunati Makanya nabi Nabi ngertikan La yabluhni ahadun Anahadin sayan Ada yang baca La yubelihni ahadun Anahadin sayan Seseorang Jangan melaporkan ke saya Tentang salahnya yang lain Fa'inni akhruju ilaikum Wa'ana salimu sutri Karena saya ingin ketemu Sampaian semua Dalam keadaan salimu sutri Tidak punya perasaan Bapak Karena kalau nurutin Pembisik Nurutin informasi Itu ya repot Karena orang pasti setia Ada kiai yang top Datang ke kampung-kampung Kata yang seneng itu Punya akhlak Wah itu bagus Orang besar datang ke kampung-kampung Kata yang gak seneng Wah itu jobnya kecil kok diambil Itu kan ya kasihan Itu kan Sudut pandang Makanya saya sering bilang Akal kita ini cukup Untuk mentasdik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meskipun perasaan kita Kadang orang Jawa itu beda Saya berkali-kali bilang Sama peneliti dari Jogja Kenapa sih kuspara Nabi itu Kok poligam istrinya banyak Nabi Dawud Katanya itu berapa Nabi Suleman malah jumlahnya Gak terbatas Nabi Muhammad itu paling sedikit Saya tanya gini Perempuan itu orang lemah Jadi kalau nolong orang satu Gimana baik Kalau nolong orang dua Ya lebih baik Ya sudah kira-kira seperti itu Paling gak akal kita Masih tahu Kalau orang baik Itu kan mesti baik Nolong orang satu baik Nolong orang dua Ya lebih baik Nolong orang tiga lebih baik Tapi kalau kamu orang gak baik Satu saja kamu terlantarin Kamu miskinkan Kamu Ya tinggal diukur kan Kalau orang baik Nambah baik Tapi kalau orang buruk Nambah buruk Nah itu akal Akal kita bisa menganalisis Kenapa sih Nekah itu ada yang poligami Ada yang enggak Sudah ukur saja diri kamu Misalnya saya elak keriting Rabi terus Memperbanyak wong elak Orang perilaku netok Rainnya jadi elak kabe Tapi aku itu Guanteng Alim Guanteng Suka Anaknya guanteng-ganteng Berhubung ke Soleh ahli suarga kabe Mertua Yang bangga Karena karir kamu Meyakinkan Ini mertua kamu Agak bangga Mau nambah Ipar gak bangga Mertua gak bangga Desa kamu Yang kamu Wakyai juga Beda dengan nabi Ketika nikah juwairia itu Itu gak ada Pernikahan sebarukan Nabi dengan juwairia itu Azharu Rasulillah Disitu Habis perang Banyak tawanan Gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang besanya Kanjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Memangkelnya Bukan main sama nabi Gara-gara putrinya Dinekah Terus langsung Jadi Kalau kamu Kamu kan gak Nekah satu Nekah lagi Satu kampung musuhnya Karena Istri pertama Yang cemburu Yang kedua Agak bangga Wah itu Selesai itu Dunia wal akhirah Maksud saya Nganalisis Islam itu Harus pakai akal Dan akal yang dipakai Ini saya bawa ke kitab isya Adalah Pikiran-pikiran Para ulama Makanya Ngetikan Imam Buzali Ketika ditanya Kalau ketemu orang Orang Islam Perlakunya Enggak ada yang benar Kata Imam Buzali Jawabannya lucu Aneh Tidak ada orang Islam Kecuali dia Mau Islam Membenarkan Allah dan Rasul Sudah toatnya dia Kok kamu Enggak bisa Melihat toatnya dia Dia pikirannya Ini pemabuk Ini tukang Apa Tapi kata Imam Buzali Sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif Tidak ada seseorang Islam Ketika dia milih Islam Itu pasti ada toatnya Yaitu tasdek Pada Allah dan tasdek Kepada Rasulullah Jadi dengan pola seperti itu Maka Di antara guru-guru kita Yang modern Di era Mbah Maimun Di sini ada Habib Ahmad Habib Salim Usair yang sering dibaca beliau adalah Ada orang munajat sama Allah Ini cerita munajat Itu orang itu Ngetikan gini Ya Allah Saya muktik Saya orang yang salah Saya orang yang dosa Anak asin Saya sering maksiat Tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghofir Pemaaf Engkau Rohim Maha pengasih Engkau Afin Yang mudah memaafkan Kata orang ini Ya agak kurang ajar Tapi Sangking senangnya sama Allah Ya gini saja Ya Allah Sifat engkau Diadu dengan sifat saya Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau boleh kalah Terus Dan kau pasti Pemenangnya Jadi ada orang Raya Allah Dengan cara seperti itu Ya ada Saya ini manusia Salah saya banyak Engkau ampunannya banyak Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau boleh ampunan anda Ampunan engkau Kalah dengan salah Saya Engkau boleh Tuhan Kalah Jadi untuk Supaya orang punya harapan Banyak juga Wali-wali yang jatap Ketika datang ke Makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu kalau Dungu ya agak Agak kacau Sebetulnya Cara syariat Agak kacau Ya Allah Engkau punya dua pilihan Jika engkau menjadikan Saya soleh Surah Habibu Yang seneng kekasihmu Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi jika engkau menjadikan Saya fasek Surah Adhubu Yang seneng itu Setan Mau engkau jenengkan Mau nyenengkan kekasih jenengkan Mau nyenengkan musuh jenengkan Mau engkau Jenengkan bebas kok memilih Ini Allah yang seneng menyenangkan Kekasihnya Jadi ya Intinya Allah dipacau Untuk menjadikan dia orang soleh Jadi kayak kemarin itu Pak Kuliah kesini itu Sama Habibu Ahmad Saya pertama gak mau Lama-lama Habibu Ahmad Ini gimana Orang taunya saya dekat jenengkan Kalau gak kacau Saya mau Waduh Ini kayak doanya wali yang tadi Gak punya pilihan Gak ada pilihan Jadi saya mohon Mohasabah itu Dimulai cara berpikir Makanya disini Sebetulnya tek Ini supaya dapat Barokahnya Ihyak Ini kitab yang disenangi Para haba'e Para ulama Sebetulnya tek Di Mohasabah itu Redaksinya gini Yang lengkap Hasibu anfusakum Qobla'antu hasabu Wazinu haqobla'antu zanu Watahaya ulil artil akbar Jadi Ada kata Wazinu Jadi ukur Perilaku anda ini Diukur Ditakar Misalnya kita sebagai suami Kan Ya punya hal-hal Yang kita tidak ideal Corong jowos Mesti pesek Corong rezeki Pas-pasan Dan kita juga Makanya agak boleh Tanya Istri begini Apa saat cinta pertama anda Pasti anda kecewa Orang jadi istri Hanya korban terakhir Sudah Karena orang Kalau ngelamar kemana-mana Gak jadi Yang jadi istri Pasti korban Terakhir Jarang Istri pilihan pertama Jarang Ayo semua yang Nekah Rata-rata itu Pilihan anda pertama Dari sekian Ditolak Dimana-mana Terus Ya permohon terakhir Kamu juga korban terakhir Itu wali-wali dulu Kalau ngandani kita Itu sederhana Anta Ini masyur Diceritakan Habib Zain bin Semid Dalam Kitab Alman Hajus Sawi Anta Lam tajit Min nafsika Kulama turit Fakai faturi Du min ghiri Kulama turit Kamu yang ingin ideal saja Kamu tidak menemukan Pada diri kamu Untuk menjadi Ideal Kamu kan ingin ganteng Ingin punya uang banyak Ingin berlaku anda sempurna Anda saja Yang punya keinginan Tidak bisa mewujudkan Keinginan anda Sendiri Fakai faturi Du min ghiri Kama turit Jadi Anta Lam tajit Min nafsika Kulama turit Fakai faturi Du min ghiri Kulama turit Kamu yang punya Keinginan saja Misalnya saya ingin Punya uang banyak Berlaku saya Selalu benar Tidak pernah salah Loh Saya yang ingin saja Dengan diri saya Tidak bisa Untuk benar terus Kok kamu Berharap orang lain Selalu Benar Jadi Anta Lam tajit Ya sama Kalau kamu Menuntut istri kamu itu Ramah Neriman Apa kamu neriman Sama wajah istri anda Jadi itu Nasihat yang luar biasa Anta Lam tajit Min nafsika Kulama turit Fakai faturi Tu min ghiri Kulama turit Kamu mau Menghormati Semua orang Tidak mau kan Kemudian Anda berharap Semua orang Menghormati Kamu Kamu Tidak inginkan Orang lain Semua Menghujat kamu Sementara Kamu enak saja Menghujat orang Makanya Rasulullah Sallallahu 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 Luar biasa Ketika bikin Kaedah sosial Apalah Yukminu Ahad Dukum Hatta Yukhib Bali Akhir Mayuh Hibun Jadi Ukuran Iman Sederhana Kalau Sesuatu itu Baik Nyaman Bagi anda Bayangkan Itu pada Teman anda Misalnya Anda Bangun Tidur Bangun Tidur Sudah Aca-acaan Tidak punya Uang Utang Jatuh Tempoh Kan Tidak 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 Makanya Ada Habib Alim Dilapuri Sama Seseorang Bek Dulu Teman saya Ketika Saya Kaya Sering Main Kaya Setelah Saya Miskin Mereka Dodak Main Kaya Kata Habib Bagus Bagus Coba Kalau Kamu Kaya Teman Kamu Main Kamu Gaya Di rumah Ada Makanan Bisa Hormat Kamu Setelah Kamu Miskin Jadi Buruh Manol Di Pasar Atau Buruh Bikin Botol Teman Kamu Datang Malu Mendingan Datang Akhirnya Baru Alhamdulillah Dulu Teman Kita Datang Kita Ada Alpat Istri Cantik Rumah Bagus Kita Miskin Buruh Orang Pasti Bentak Bentak Teman Kamu Datang Milih Datang Kalau Setelah Kamu Jatuh Tidak Jadi Baru Kanya Ilmu Itu Terus Tapi Kadang Kadang Orang Wah Setelah Miskin Teman Tidak Kasih Sini Ya Kalau Kamu Sudah Jatuh Teman Teman Kamu Jadi Tontonan Ya Mulai Sekarang Cara Berpikir Itu Dirubah Dulu Yang Namanya Kiai Itu Kalau Di Ngudang Orang Itu Agak Seneng Semenjak Saya Itu Agak Rubah Ngudang Kiai Ngatur Kiai Itu Tak Haram Haram Ya Lumayan Sekarang Itu Sudah Mulai Agak Beretika Dulu Ngudang Tanggal Ditentukan Jam Nggak Mikir Saat Itu Nganggur Enggak Punya Wadifah Enggak Dia Milih Tanggal Yang Dia Nganggur Enggak Mikir Pasal Itu Kiai Nganggur Enggak Ya Saya Hanya Cerita Aja Kamu Tersinggung Yang Monggo Botan G Jadi Saya Mohon Supaya Tadi Saya Matur Ke Habib Ahmad Jadi Untuk Orang Merasa Ikut Sunnah Rasul Itu Gampang Sekali Kata Sayyid Muhammad Dulu Nabi Berpakaian Ala Daerahnya Kalau Mikot Ya Pakai Mikot Baladih Karena Nabi Orang Medina Dan Beliau Berdomisi Lidi Medina Misalnya Mikot Dari Bir Ali Misalnya Kalau Anda Orang Kawasan Tan Em Umrah Dari Tan Misalnya Kawasan Jirona Dari Jirona Artinya Apa Kamu Ngambil Mikot Karena Nabi Mikot Misalnya Dari Bir Ali Bukan Berarti Kamu Seperti Nabi Di Bir Kamu Orang Mekah Kamu Orang Tan Em Orang Ya Harus Dari Mikot Baladih Sama Makanya Di Beke Beke Itu Kalau Takhnek Anak Nabi Orang Arab Halawiat Korma Ya Korma Kalau Orang Jawa Sedekan Semua Podoh Manis Jadi Ini Tabarok Sama Sayyid Muhammad Ini Ada Murid Habib Ahmad Sahabat Jaya Supaya Orang Itu Merasa Ikut Nabi Itu Gampang Tiga Tiga Di Kitab Apa Senapa Bermin Itu Kata Sayyid Muhammad Wa Kanat Sunnatu Rasulillah Annahu Yat'amu Mayajiduhu Fi Ardi Wayal Basu Mayajiduh Wayarkabu Mayajiduh Mima Abahu Ta'ala Faman Ista'mala Mayajiduhu Fi Ardi Fawa Al-Muttabik Lissunnah Kama Anau Khajjal Betta Min Madinati Faman Khajjal Betta Madinati Nafsih Fawa Al-Muttabik Lissunnah Wa Ilam Takun Hal Dil Madinat Tutil Jadi Intinya Misalnya Nabi Dulu Itu Ngasih Sodakoh Kepada Fakir Miskin Ya Pakai Dinar Ya Kalau Orang Misalnya Sodakoh Pakai Rupiah Ya Sudah Ikut Sunnah Nabi Jangan Nabi Pakai Dinar Kamu Pakai Rupiah Dulu Dinarnya Nabi Ada Tulisannya Bank Indonesia Kamu Ada Tulisannya Bank Ya Ada Ada Seperti Itu Misalnya Nabi Sodakoh Pakai Tamer Atau Pakai Al-Aqid Ya Kita Pakai Beras Pakai Apa Supaya Orang Itu Dawa Rasulullah Milik Khafat Al-Limnas Milik Semuanya Sehingga Merasa Kesuna Nabi Itu Ya Semuanya Makanya Dulu Bahman Kalau Motivasi Saya Supaya Bombong Kalau Orang Jawa Bilang Bombong Uang Jawa Mesti Onok Wang Alim Beliau Orang Arab Imam Sibawa Itu Orang Persia Imam Buzali Orang Tos Itu Juga Ikut Persia Kata Imam Uang Seng Orang Arab Mesti Untuk Jatah Alim Karena Nabi Itu Diutus Khafat Al-Limnas Nah Ini Kalau Orang Yang Alim Untuk Arab Berarti Tidak Ada Perwakilan Dari Afrika Dari Asia Tenggara Dari Mana Mana Makanya Karena Nabi Status Nya Itu Khafatal Limna Jadi Kita Harus Bangga Sebagai Muslim Sebagai Orang Indonesia Karena Misalnya Wali Kutub Dulu Terkenalnya Hanya Ada Di Yaman Di Mana Ternyata Pernah Ada Juga Di Indonesia Dan Seperti Habib Abu Bakar Sekar Persik Jadi Kiarnya Kan Tetap Orang Indonesia Meskipun Beliau Zurya Rasul Kan Sudah Orang Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sentudur Sekarang Di Solo Jadi Indonesia Juga Dapat Alawin Banyak Dari Sadatina Alawin Jadi Saya Mohon Barokahnya Ngaji Seperti Ini Melihat Orang Lain Itu Gampang Bayangkan Kalau Anak Kau Nanti Kalau Enggak Percaya Lihat Di Hikam Nomor 15 Di Kitab Saya Disitu Dijelaskan Oleh Hikam Jangan Jangan Semangat Anda Pada Orang Yang Maksiat Pada Orang Yang Keliru Supaya Dihukum Karena Kebetulan Tidak Anak Anda Tidak Keluarga Anda Coba Kalau Itu Keluarga Makanya Kalau Saya Guyonan Di Jogja Ada Pembantu Mecahkan Piring Terus Dimari Majikahnya Saya Mesti Guyon Pasti Itu Cantik Kok Bisa Andakan Cantik Dan Kamu Senang Mecah Piring Satu Piring Sewe Ternyata Ngamuk Karena Mecahkan Piring Apal Karena Tidak Cantik Maksiat Karena Maksiat Karena Plus Itu Anak Anda Bayangkan Kalau Itu Anak Anda Itu Hebat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Kita Yang Salah Pun Kadung Umat Nabi Tetap Ngasih Fasilitas Shafa'ati Li Ahlil Kabair Min Umati Kayak Apa Baiknya Nabi Nga Ikut Maksiat Tapi Ikut Mas Lita Singasih Shafa' Loh Kalau Li Ahlil Ibadah Kan Ya Karena Tadi Logika Yang Dibangun Rasulullah Logika Yang Luar Biasa Kita Semangat Orang Lain Kena Hukuman Itu Karena Kita Tidak Punya Rahmah Coba Kalau Rasulullah Yang Semangat Mendoakan Supaya Mendoakan Diampuni Dan Itu Yang Diperintahkan Allah S.W.T Semoga Barokah Ngaji Ini Barokah Habib Ahmad Barokah Barokah Semua Kita Tiba Berjanji Semuanya Barokah Nakhya Barokah Sayyid Muhammad Barokah Guru Kita Semua Mbah Memun Bapak Saya Kita Ini Ikuti Man Hajj Ya Ikuti Apa Man Hajj Saya Sering Didawi Bah Mun Kenapa Ihdinas Sirotel Mustaqim Bukan Sirotoka Bukan Jalan Engkau Ya Allah Karena Allah Itu Tidak Bisa Kamu Tiru Allah Itu Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Kesel Tidak Capek Yang Bisa Ditiru Si Rotel Laitina An Amta Alayhim Yang Bisa Ditiru Manusia Ya Niru Manusia Karena Allah Itu Tidak Bisa Ditiru Maksudnya Ihdinas Sirotel Mustaqim Sirotel Laitina Yang Niru Siapa Niru Guru Guru Kita Termasuk Niru Cara Pandang Jadi Misalnya Ada Orang Awam Di rumah Itu Lihatnya Jangan Gitu Dia Di rumah Nggak Dugam Nggak Kemana Dia Berarti Malam Itu Tarkul Ma'asi Tidak Nyopet Tidak Garong Tidak Ketempat Mas Susah Susah Jangan Lihat Namanya Orang Begitu Tidak Tidak Tapi Susah Apa Kamu Bilang Dia Juga Meninggalkan Maks Dan Tarkul Maks Ibadah Supaya Orang Itu Gampang Laku Seludhan Sama Orang Muslim Orang Orang Yang Luar Biasa Di Mata Allah Orang Yang Luar Biasa Tadi Mamuzali Kalau Saya Ketemu Orang Muslim Kemudian Dia Tidak Pernah Baik Gimana Tidak Ada Orang Islam Ketika Dia Men Tidak Dia Punya Toat Ini Latihan Saja Habib Ahmad Kalau Ibu Cerita Secara Akademik Saya Punya Kitab Saya Baca Dan Alhamdulillah Kita Faham Barokannya Para Guru Dan Supaya Terbiasalah Sebaik Baiknya Ibatah Husnudani Bilah Wah Husnudani Bilmu Soal Tidak Cocok Jadi Ilmu Tadi Namanya Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Seperti Rasul 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 Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Karena Sangat Mencintai Syed Hamzah Ketemu Orang Yang Pernah Begitu Sama Syed Hamzah Beliau Secara Bahasa Sekarang Profesional Kalau Beliau Seorang Nabi Menerima Tobat Siap Diterima Saya Meskipun Dengan Abe Tidak Cocok Karena Dia Begini Sama Saya Saya Ingat Dia Baca Salawat Dia Mencintai Rasul Ya Kita Hurmat Soal Tidak Cocok Dimanaj Tadi Zeruh Hibban Taz Tidhubban Kalau Tidak Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Bawaan Nek Semuanya Itu Diilmohan Makanya Nek Ma'ruf Al-Qurki Ada yang Baca Al-Kharki Karena Semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering Baca Umar Hamzah Muhammad Umar Asli Umar Muhammad Umar Pasti Termasuk Wali Abdel Maksudnya Semangat Mencintai Ya Dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Ada PLN Itu Kayak Orang Gak Bisa Ngaji Gak Bisa Aktivitas Barukah Ada PLN Barukah Jasanya Kita Sadar Tidak Semua Kebaikan Kita Memenuhi Keinginan Orang Banyak Orang Banyak Ingin Listrik Ingin Saluran Apa Dan Itu Kadang Yang Mewujudkan Orang Lain Kelompok Lain Ya Karena Itu Manfaat Ke Orang Lain Kita Doakan Sehingga Kita Terbiasalah Ngakui Orang Seperti Semangatnya Rasulullah Sallallahu Waduh Semuanya Itu Didoakan Semuanya Diinginkan Kebaikannya Bahkan Nabi Gak Putus Asa Sampai Di Akhirat Ketika Nabi Lain Sudah Putus Asa Karena Sudah Akhirat Sampai Dimintai Syafaat Semuanya Bilang Nafsi Karena Merasa Semuanya Gak Menyanyali Di depan Allah Karena Ini Sudah Akhirat Sudah Finis Tapi Apa Rasulullah Analah Ya Sudah Saya Sanggup Menyafati Kalian Terus Kata Nabi Saya Mendatangi Aras Kemudian Saya Tetap Muji Allah Dengan Pujian Yang Terus Menerus Padahal Sudah Di Akhirat Sudah Finis Nabi Dimintai Syafaat Masih Sanggup Karena Nabi Tahu Akhirat Tidak Bisa Mendikti Allah Tidak Bisa Allah Terus Bilang Ya Allah Ini Akhirat Engkau Sudah Tidak Boleh Menyafah Tidak Bisa Allah Tidak Bisa Diganggu Akhirat Allah Tidak Boleh Dibatalkan Rahmannya Oleh Akhirat Allah Tetap Rahman Rahim Abad Dan Nabi Tahu Itu Makanya Kata Para Ulama Jadi Nabi Muhammad Namanya Dua Yang Terkenal Sebetulnya Banyak Yang Terkenal Dua Muhammad Sama Ketika Nabi Punya Nyali Memuji Allah Di Akhir Akhirat Atau Sudah Akhirat Itu Ketika Nabi Lain Sudah Punya Nyali Muji Allah Karena Sudah Akhirat Nabi Muhammad Tetap Berani Muji Allah Di Saat Seperti Makanya Ahmad Disitu Kata Ulama Itu Fah Al-Tafdil Fah Muhammad Ah Mad Min Khairi Kajing Makanya Kata Nabi Akhir Lahu Sajidan Wa Ahmad Hubi Mahamida Alla Mani Harbi Akhirnya Setelah Lama Terus Allah Ngertikan Ya Muhammad Angkat Kepala Kamu Kamu Minta Apa Satu Rutin Dan Kalau Kamu Ingin Misafati Umat Sabri Ya Semoga Semangat Itu Menjadikan Kita Munajat Bahwa Rahmat Allah Tidak Terbatas Harapan Juga Tidak Terbatas Mungkin Yang Sedang Nakal Kita Katakan Sedang Jangan Terus Kamu Pastikan Wah Ini Mesti Suhl Khotimah Mesti Tidak Orang Baik Tidak Agama Ini Limangka Nah Yerjuh Awal Yomal Akhir